TPS 06 Rambi Aspan Iskandar Ketua Panitia TPS 06 saat diwawancarai CSMTP mengatakan Karena masih dalam suasana Idul Fitri Maka pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kelimantan Barat tahun 2018 Panitia TPS-nya sepakat menggunakan busana Melayu Menurut Aspan, busana Melayu yang digunakan Panitia Untuk menunjukkan identitas sebagai masyarakat Kabupaten Sambas yang berbudaya Sehingga mendapat respon positif dari masyarakat Aspan menegaskan, untuk memilih pemimpin Kelimantan Barat Tentunya kita harus semangat Sehingga TPS 06 sepakat menggunakan pakaian Melayu Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kelimantan Barat Memang kita siapkan dalam pemilihan ini memang agak beda dengan yang lain Karena kita lihat suasana Raya ini kan masih habis semangat suasana Kita sepakat kemarin dengan kawan-kawan Kita gunakanlah pakaian adat Melayu Kita juga menjadi contoh bahwa kita bergembira lah kegiatan penduduk ini Sama-sama masyarakat Dan kita juga mengatakan bahwa untuk menunjukkan identitas kita sebagai masyarakat Kabupaten Sambas Dan kita juga menunjukkan dengan memakai pakaian Melayu untuk kegiatan dalam kegiatan penduduk ini Tentu sias mereka kan jadi mungkin menganggap suasana di sini itu tidak cukup Dan masih dianggap seperti Raya lah Jadi tadi akhirnya kita siap sebar lah Kita sudah yang kata aku untuk kita buat suasana seperti ekstra-kata raya lah Kita mencari seorang pemimpin ke Kalbar ini Kita pun tunjukkan lah bahwa kita itu memang semangat Kita semangat kan memuduhkan, hampirkan salah satunya dengan pakaian Ini memang baru ini kan sebetulnya tempatnya pun menukup Jadi insya Allah kalau ke depannya kita sudah mulai memulai ini Mungkin di depannya kita langsung juga menjadikan suatu kebiasaan Dan kita berharap yang lain-lain juga mengikuti Dia melaksanakan seperti ini Supaya memang menunjukkan bahwa putih ini berada bukan apa Supaya di Kabupaten Sambas Dan kita menunjukkan Dan kita bisa menunjukkan untuk menurunkan Dan kita bisa menunjukkan gaya sepat Dari pantauan CSMTP Tampak panitia TPS 06 Rambi Kecamatan Sambas dengan pusana Melayu sangat antusias melayani masyarakat Yang akan memberikan hak suaranya di TPS mereka Tim Liputan CSMTP melaporkan